Pemirsa perbuatan pria asal Ambon ini tidak patut ditiru. Bagaimana tidak saat diberi kepercayaan menjaga toko, justru ia mengambil mobil milik majikanya. Mobil dijual uangnya untuk foya-foya dan sebagian untuk disumbangkan ke panti asuhan. Berakhir sudah petualangan SH, 27 tahun warga asal kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon. Ia diamankan petugas kepolisian Polres Magetan di Kalimantan karena terlibat kasus pencurian mobil. Kejadian bermula saat pria yang biasa dipanggil Adil ini dipercaya menjaga toko di Desa Temboro, kecamatan Karaskau, Vaiten Magetan. Saat korban berada di luar kota, pelaku mengambil kunci kontak mobil, STNK dan PBKB, kemudian membawanya kabur dan menjual mobil Dehatsu Grand Maxx ke dealer. Mobil yang dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap tersebut laku seharga 75 juta rupiah. 55 juta diantaranya untuk foya-foya dan sisanya 20 juta rupiah untuk disumbangkan ke panti asuhan di Jakarta. Ini pelaku sebagai penjaga toko, dia dipercaya untuk menjaga toko tersebut. Namun ketika korban ini berada di luar kota, pelaku langsung mengambil kontak, mengambil PBKB, kemudian menghidupkan mobil dan membawa keluar mobil itu untuk dijual pada orang lain. Penjagaan ini diambil oleh pelaku, sebelum mengambil tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik, kemudian dia juga tidak memberitahu kepada pemilik, langsung dijual kepada salah satu dekat. Buat apa bang? Foy-foy. Foy-foy berapa? 50-an. Sisanya? Iya. Sisanya buat apa? Sisanya buat ini, 20 juta rupiah. Pantiasuan mana? Jakarta. Kenapa kok juga sih Pantiasuan? Itu pas tiba-tiba aja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan.